Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan di Pelabuhan Merak yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera siang ini terpantau ramai lancar. Arus kendaraan sudah menurun dibandingkan hari kemarin. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan koresponden Metro TV, Sefrinal Putra di Pelabuhan Merak. Sefrinal, seperti apa kondisi arus kendaraan yang menyeberang ke Sumatera, serta bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini? Ya, Maria, dan termisah kondisi arus kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera terpantau ramai dan lancar. Tidak ada anjian baik di kantong parkir, maupun begitu, 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 itu terpantau ramai dan lancar. Begitu, memikirkan pihak ASGP tetap mengantisipasi jika terjadi lonjakan-lonjakan hingga malam pergantian tahun baru pada malam nanti. Pihak ASGP mengoperasikan tindak-tindak kapal di penyeberangan berapa tahun ini. Menurut data provinsi ASGP, Maria, mulai dari pukul 20 malam tadi sehingga pukul 8 pagi tadi, menyeberangkan penumpang ke Jalan Caki sebanyak 47.416 orang. Untuk corona 2 sebanyak 4.067 ini. Dan untuk mobil turun dari sendiri sebanyak 4.773 ini. Dan total kenderaan atau penumpang yang telah meninggalkan pulau jawab dari hamil 7 sampai hari hamil 1 ini. Sebenarnya 567.70 orang. Dan itu kenderaan sendiri 521.402 unit. Dan untuk kondisi selasa di pormen merah sendiri terpantau normal dan menurut data BNKG sendiri, kesinjian potong 1 meter dengan kecepatan ini pasti sampai 10 meter. Dan selasa ini tidak mengaliru aktivitas layanan penyeberangan merah matahari. Baik, laporan langsung dari Seferi Nalputra. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.